Intro Dalam rangka kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodo di Pulau Timur pada 23 Maret, dalam kesempatan ini pula Presiden akan meresmikan gedung baru politik negeri Kupang yang berlantai tujuh itu setelah Presiden Jokowi meresmikan dua destinasi wisata baru yang ada di Kota Kupang. Demikian disampaikan Direktur Politeknik Negeri Kupang, Frans Mangi, STMN kepada media ini saat ditemui pada Selasa 22 Maret. Dirinya menyatakan bahwa saat ini pihak PNK sementara melakukan persiapan dari berbagai aspek, baik itu protokol kesehatan yang ketat, fasilitas yang diperlukan di dalam gedung maupun lingkungan sekitar PNK. Hal itu dilakukan demi menjaga kenyamanan serta kesiapan pihak PNK untuk menyambut kedatangan orang nomor satu di Republik Indonesia ini. Ini untuk pinjauannya, karena sebagai tuan rumah hanya mempersiapkan misalnya pasir busi, misalnya pasir busi, misalnya pasir, misalnya pasir, misalnya pasir, jaringan air, itu disiapkan lagi. Kemarin saya rapat di rapat informasi di Wali Kota, informasinya mungkin setelah dari Astor datang ke sini. Tapi kita tahu perkembangan seperti apa, malam ini mungkin kepastiannya. Tapi intinya kami hanya bagian membersihkan lingkungan, siapkan ruangan, apa ya. Untuk kehadiran para mahasiswa-mahasiswi dalam rangka perismian gedung baru Politeknik Negeri Kupang, Fransmangi menyatakan bahwa hal itu masih menunggu informasi lanjutan dari Pas Pampres. Selaku Direktur PNK Fransmangi mengharapkan dengan gerismikan gedung baru PNK oleh orang nomor satu di Republik Indonesia ini, bisa memberikan motivasi dan semangat bagi seluruh keluarga besar Politeknik Negeri Kupang. Begitu mahasiswa dengan jumlah sekitar 8.900an orang, termasuk para dosen dan pegawai, seluruh civitas akademik PNK. Begitu merasa bangga? Karena Presiden Joko Widoro secara langsung mendatangi kampus tersebut untuk meresmikan gedung baru mereka, agar bisa digunakan oleh keluarga besar Politeknik Negeri Kupang. Presiden datang meresmikan perempuan kami ini dengan apa saja yang memberi semangat kepada anak-anak kami, mahasiswa kami, 8.900 sekian orang ini, termasuk kami juga dosen dan pegawai, seluruh civitas akademik PNK, tentu bangga kalau Bapak Presiden datang meresmikan kampus tersebut. Saat memperismian, apakah mahasiswa semua di hari K atau bagaimana? Nah, kemarin ketika rapat koordinasi di Wali Kota, saya tanya ke Paspar Pres, itu penghubung informasinya, karena PNKM, semua yang di ring 1 nanti saat Presiden harus di PCA, bukan yang 3. Ini informasi seperti ini, kami belum tahu apakah kami, kami berharap mahasiswa dan pegawai bisa hadir, tapi tergantung dari beberapa kepresiden. Artinya belum ada kepastian untuk Presiden hadir ke PNK 2 ya? Tapi rapat koordinasi kemarin di kantor Wali Kota, ya sudah setelah Aston, dia datang ke sini dan dia akan di sana. Pihak politiknik Negeri Kupang akan melakukan rapat di awal April tahun ini untuk menentukan jurusan yang ada di PNK untuk bisa melakukan proses belajar-mengajar di gedung baru PNK yang dinamakan gedung kuliah terpadu. Sistem tersebut akan diatur setiap kelas agar bisa digunakan semua jurusan yang ada. Sedangkan untuk kuliah tetap muka di politiknik Negeri Kupang, masih melihat situasi kasus COVID-19 di Kota Kupang. Hal itu akan dilihat dari level PPKM yang dikeluarkan dari pemerintah Kota Kupang. Nanti semua jurusan atau memang? Nanti di awal April kami senat akan rapat jurusan mana saja yang diatur ke sini. Tapi sepertinya kalau teknik kan kita lab sini tidak ada. Politeknik kan biasa kita praktik banyak. Praktik itu dilakukan di lab dengan mesin-mesin, kalau kita angkat ke sini gedungnya belum ada. Untuk kuliah teori, mungkin teman-teman dari komers duluan, yang dari teknik, mungkin yang teori saja yang kita bagi nanti. Seperti sipil blog ya. Teori duluan baru dipraktik, jadi saat teori mereka kasih. Ini untuk semua jurusan. Ini gedung namanya gedung kuliah terpadu. Jadi semua jurusan, nanti kita atur sistemnya, setiap kelas bisa digunakan oleh semua jurusan. Untuk awal-awal kita harus masih tapan oleh sistem seperti itu. Bapak-bapak jenisnya pakai korong IT, atau hari ini jam sekian sampai sekian kelas ini. Tergantung PPKM. Kalau PPKM yang kami dapat informasi masih level 2, kami belum berani. Teori beberapa kami sudah dilakukan di kampus. Tapi kalau praktik, karena membutuhkan mesin dan alat yang sama nanti, itu bersentuhan. Tergantung dari level PPKM yang dikeluarkan oleh kota. Kalau PPKM yang sudah habis, berarti kota offline. Untuk diketahui bahwa politik teknik energi Kupang memiliki 6 jurusan, yakni teknik mesin, teknik sipil, teknik elektro, akuntansi, bisnis, dan bersata. Dengan total 16 program studi. Dan data mahasiswa aktif saat ini, 8.900an orang. Dari kota Kupang, Nixon Time melaporkan.